Halo pemirsa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali akhirnya kita bisa kembali lagi berjumpa dalam program on the screen Dan seperti biasanya nih Hilma akan memberikan informasi menarik Seputar dunia perfilman yang ada di kota Pekalongan Dan sekitarnya hanya di Batik TV Waduh nyusep itu beca Nah ini untuk episode kali ini sudah hadir ketiga narasumber kita Kita sapa dulu pemirsa satu persatu yang pertama ada Mas Lihun Ya siap Mas atau Bapak ya? Terserah yang pentingin aja di dengar Oke mas Lihun ya biar sama-sama yang lain Apa kabar Mas Lihun? Ya kabar baik Mbak Baik kesibukannya lagi apa nih? Kesibukannya kalau di rumah ya biasa Mbak bekerja Wira-wira usaha Oke oh berwira usaha saja ya Oke dan ini bergabung juga dengan teman-teman yang lain Kita sapa narasumber kita yang lain pemirsa Yang kedua ini ada Mas Bayu Mas Bayu Apa kabar Mas Bayu? Baik Baik sehat ya Mas Bayu? Iya alhamdulillah Alhamdulillah Lagi sibuk ngapain Mas Bayu? Sibuk jalan-jalan aja ini Jalan-jalan aja Refreshing ya Gak boleh pusing Walaupun sebenarnya kehidupan ini lagi gak baik-baik aja Iya betul Betul Yang penting happy terus gitu ya Oke Pemirsa kita sapa dulu juga Narasumber kita yang ketiga ini ada Mas Huda Iya terima kasih Kenapa kok belum apa-apa udah ketawa ya? Apa kabar Mas Huda? Baik 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 ya alhamdulillah Nah ini mungkin Mas Huda dan juga Mas Bayu ini udah Gak begitu asing untuk pemirsa di rumah Karena sebenarnya udah untuk yang kesekian kalinya ya Datang ke sini Tapi tentunya dengan karya yang berbeda Berbeda Untuk kali ini bawa karya apa Mas Huda? Karya yang karena ini di bulan Ramadan Jadi kita bikin yang sedikit religius Oke religi Apa bentuknya film atau? Film pendek Film pendek durasinya berapa menit? Durasi sekitar 4 menit 4 menit judulnya apa? Judulnya Mimpi Basah di siang hari itu hukumnya apa gitu Oke Mimpi Basah di siang hari katanya ada dua film juga yang satu apa? Yang satu Turu itu ibadah Tidur itu ibadah Oke jadi akan ada dua film pemirsa yang akan kita saksikan bersama-sama setelah ini ya Mas Huda boleh ya? Judulnya Mimpi itu ibadah dan juga Tidur itu ibadah Tidur itu ibadah dan Mimpi Basah di siang hari Baik pemirsa tanpa lama-lama Mari kita saksikan bersama ini dia filmnya Sampai jumpa di video selanjutnya Tidur itu ibadah Siapa ya? Siapa ya? Woi Kenapa? Tamatnya kok ngalaman ini apa? Aku sih bingung Bingung apa yang ini? Ini bingung Ini bingung temenan ini Bingung apa ya? Aku mau turu Tidur Ah ya kalau ini biasa sekarang turu Tidur itu turu terus Tidur itu beda mana? Tidur beda Tidur Tangi Kok sual itu telus? Ah ya ngompol ini sual itu telus Langsung ngompol penak Ngompol penak Oh iya iya Ini yang tau ini Nah Emangnya kok bisa bingung apa ini? Bingung ini asalkan ini udang kosong Iya udang kosong Jari itu Orang kondok Orang kondok Orang kondok Orang kondok Bingung ini Bingung ini Oh ya makan 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 seperti yang beri Makan seperti yang beri Makan seperti yang beri Makan seperti yang beri posong Iya Iya Ini pengen posong berarti Iya Oh Bagaimana Pak Bicu 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 Oh iya iya Ini kan diadu Nah Kau ada yang beri Kau ada yang beri Iya Kau ada yang beri Iya Aku kan ini Bagus Bagus Di lurus Simba aku Bagus 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 Pastat Rifon Mas Aku bingung Pak Ustadz Lalu bingung apa Jaret camau Kayaknya makan Makan Loh Ulan Bersihkan makan Apa yang beri Apa yang beri Aku mau itu Turut Pak Ustadz ceritanya Terus Turut Lalu Terus Oh Terus Kok ngompol Janu-janu Dia sudah ngompol Pak Ustadz Begum mana Bekaseh 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 Kau pasti bingungnya Kau Mas Kau ini Yang arahnya Coros bahasa Arab ini Iktilam Iktilam ini Sampai Ngimpi Nompak Gajah Matunya penak kan Iya Nah Perkoro Kau ini Orang batal Keposo Mas Yang batal Keposo ini Matunya Di Sengoju Lawang Turukan Orang Sengoju Orang Batal TepSo Sampai Kau tetap Cepinto Tapi Sehingga Hidup Hal O Oh Berarti Sampai Apakah Tepsi Ini Hidup 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 Sampai Sampai Tetap Sampai Mas Jadi Sampai Apakah Sampai Selamat Lalit Mas Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai berdatangan Tapi sudah hebat Selamat menikmati Mas, dimana lu? Bersambungmu Mas, mas Tengah mas Tengah Tengah apa Mau sampaikan pak Sama ini Tidak mau kok Tak mati turu Terus Desok tak mati turu Itu yang mainnya tidak turu mainnya Sama ini posok kok Iya pak Kalau posok jari-jari Seperti posok jari-jari Tengah ibadah pak Oh Sama pahamnya kok Iya Oh iya Pancen ada Hadisnya yang mengandalki kok Keterangan yang mengandalkan kok Bahwa Tengah posok ibadah Tetapi Tak mati tidak mau Sama turu wadah anjut Sedihnya kaya-kaya tidak turu wadah Ya kalau kok malah rapas Rapasnya pria pak Nah Masih jadi Ada pewong posok Wih orang ngekeh-ngekeh Keteru wadah Yang karung ke ibadah liani Gita tarus Al-Quran Pangke ibadah-ibadah liani Sebab Turu wih mas ogo Bisa di hati ini Perkonosinya negatif Masa ini Turu wih cenderung Malas mesang Apa lagi? Yang kita Tengah Tengah Kita Berlaku Laku Sampai Tengah 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 termasuk di liat di kampungnya pentenoko persiapan-persiapan beda paham Pak paham Pak paham kan paham mulai kesuk zaman posok kaya-kaya ngocos dino giturwondo kayu karong ke ibadah zaman kerja apura? kerja karong dikerja kerja ibadah mulai kesuk zaman posok biasa perang pasok kerja yang diaktifitas liani ngocong dituruh terus teman-teman ya ya Pak apa pak sholat sama ada sholat-sholat? diurung pak diurung jangan bareng jangan uduh disek nanti ya jangan uduh disek uduh uduh baik pemirsa kembali lagi di program on the screen tadi kita sudah menyaksikan bersama kedua film dari teman-teman kita sekarang ini tadi ada film mimpi basah di siang hari dan juga tidur tidur itu ibadah tidur itu ibadah tapi sebelum kita membahas mengenai filmnya ini kita bahas dulu nih ya background dari teman-teman kalau misalkan dulu pernah datang ini backgroundnya dari pekalongan TV kalongan TV kalongan TV kalongan TV ya sampai sekarang masih masih utuh masih utuh kalongan TV nah mungkin ini teman-teman di rumah pemirsa di rumah udah lupa kalongan TV itu apa sih? boleh dijelasin lagi Mas Huda kalongan TV itu ya sebuah channel YouTube yang berisikan tentang film-film pendek dan parodi-parodi seperti itu film-film pendek dan parodi-parodi nah oke itu berdiri dari tahun 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 2019 tahun 2019 sebelum pandemi ya berarti sebelum pandemi nah ini di tahun 2020 ini 2022 ini udah berapa karya totalnya Mas Huda? aduh lupa lupa ya saking banyaknya nggak lupa kalau karya mungkin lupa kalau subscriber biasanya nggak lupa udah berapa nih sekarang? sekitar 2700 nah pasti inget kan subscriber karena untuk meningkatnya ini pasti dipantau terus ya kan? iya oke kalau Mas Dayu ini kan kita tahu udah bergabung dekat kalongan TV udah lama ya? iya udah berapa dari awal tercetusnya kalongan TV? iya iya dari 2019 itu ya berarti ya? iya total anggotanya ada berapa sekarang Mas? akui iya 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 berapa? Mas anggota sendiri lupa sih? iya 10 10 10 ini 10 semuanya ikut berkontribusi atau cuma ada namanya aja nih? iya kadang berkontribusi dan kadang ada namanya karena kan punya kesubahan sendiri-sendiri dan untuk film ini kan kita berkolaborasi dengan medianya Ansor PAC Karang Dada yaitu Median Karang Dada Median Karang Dada nah ini ada satu tokohnya ya dari Ansor ini sendiri Mas Lihun iya ini akhirnya berkolaborasi dengan kalongan TV untuk memproduksi sebuah karya berjudul kalau tadi kita lihat yang ada Mas Lihunya itu yang mimpi basah di siang hari khusus bulan Ramadan ya nah kalau tadi kita lihat ini kan isinya ada nasehat-nasehat seperti itu sebelum kita bahas tentang isinya gimana kesannya setelah bergabung dengan teman-teman kalongan TV kesannya senang sekali karena bisa memproduksi karya yang sekiranya ada manfaatnya gitu oke senang sekali ya senang sekali senang sekali dan akhirnya merasa sefrekuensi atau ya ya seperti itu merasa seperti itu ya pokoknya tapi saya penasaran awal mulanya kok bisa akhirnya kalian berkolaborasi itu bagaimana ya karena awalnya kita kan ada di gabungan median terus dan juga anggota-anggota kalongan TV akhirnya kita satukan untuk membuat suatu karya karena kita di bulan Ramadan ya karyanya tentang istilahnya tentang yang agamis-agamis gitu oke sudah berapa lama berkolaborasi bersama ya sekitar berapa lama sudah berarti bulan ini oh berarti khusus bulan Ramadan ini ya kalian berkolaborasi nah ini setelah bulan Ramadan ada rencana untuk lanjut atau udah lepas gitu untuk lanjut Mbak lanjut ya berarti ketagihan Mas berarti hasilnya memang benar-benar bagus dan tadi jawaban oh senang sekali berkolaborasi itu tulus berarti betul tapi gimana kalau ini kesan dari ansornya saya pengen tahu kesan dari kalongan TV nya gimana setelah berkolaborasi bersama ya kalau kesannya ya kita ya juga senang ya soalnya kan ada tema baru tentang religi kalau dulunya kan kita parodi-parodi dengan film pendek dengan yang nggak jelas hitungannya nggak nggak ada suatu isi yang berbobot kalau ini kan ada ada apa ada isinya jadi jadi tidak tidak sekedar cuma film kita juga ada ada ilmunya juga yang belum tahu kan dan kalau nonton pasti oh berarti ini hukumnya seperti ini jadi ya senang senang ya kalau dulu memproduksi karya film-film atau parodi-parodi ya fokus ke hiburannya aja ya cuma hiburan belum tentu ada pesan yang berbobot seperti itu ya nggak ada pesan-pesan moral nah kalau ini kan benar-benar ada pesan agama religi yang benar-benar bisa disampaikan dari film ini kalau pendapat atau kesan dari Mas Bayu ini gimana nih Mas kesannya kesannya bahagia bahagia udah itu aja iya dan senang bisa operasi dengan media ansur oke senang bahagia intinya sama ya senang bahagia happy itu artinya sama iya oke tapi kalau dari Mas Lihun sendiri apakah ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika produksi film ini ya kesulitan ya kesulitan yang nggak terlalu berat sih nah istilahnya ya kita jalani dan alhamdulillah nggak ada masalah apapun apa kesulitannya berupa apa ya berupa karena kita kan baru pertama kali untuk membuat kolaborasi dengan Kalungan TV gitu udah itu aja tapi sebelumnya memang ada background untuk bermain film atau nggak ada? ya baru ini pertama kali ini baru pertama kali ini dan ketagihan ketagihan untuk nanti setelah lebaran kita lanjut lagi untuk karya-karya terdepannya kita tunggu karya selanjutnya ya yang diperankan oleh Mas Lihun ditunggu aja ditunggu aja kita akan lanjutkan pemirsa setelah sejidah berikut jangan kemana-mana tetap di on the screen pemirsa kembali lagi di program on the screen masih bersama dengan kedua narasumber kita yang belum ganti karena ada satu yang ganti ini tadi ada Mas Lihun digantikan dengan Mas Reza Mas Reza kita sapa dulu pemirsa Mas Reza apa kabar? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik memang ini sosok-sosok dari Ansar ini lebih kelihatan berwibawa kalau tadi Mas Lihun seperti itu Mas Reza juga sama lebih berwibawa lagi oh lebih berwibawa lagi tapi memang semuanya seperti itu ya insya Allah sama sekali atau harus seperti itu ya sudah jadi kita ya untuk membawa ke masyarakat harus bisa apa namanya bisa menyatukan apa visi misi sama teman-teman juga sahabat-sahabat dengan cara harus berwibawa enggak enggak harus berwibawa cuma harus menjaga marwah saja oh gitu oke tapi saya penasaran di Ansar ini ada yang seperti Mas Bayu seperti ini enggak? iya ada ada juga ini termasuk juga ini oh termasuk Ansarnya termasuk Ansarnya luar biasa kok beda ya iya beda soalnya sahabat-sahabat Ansar dari kalangan-kalangan berbeda-beda tidak sama semua betul sekali ada keinginan biar tampil lebih berwibawa seperti Mas Reza? kalau aku sih tidak tidak karena saya akan jadi diri sendiri ya jadi diri sendiri saja oke Mas Bayu? sama tidak tidak juga oke berpegang teguh dengan karakternya masing-masing luar biasa kita belum tanya kabar dari Mas Reza apa kabar? sudah ya? iya sudah alhamdulillah sudah alhamdulillah kesibukannya apa? kesibukannya bekerja saya kebetulan ini bekerja di lingkungan kemenak keunturan agama Kabupaten Pakalungan di bagian penyuluh agama tepatnya di kantor-kantor urusan agama Kecamatan Karadab sendiri oke dan juga sambil ikut-ikut teman-teman online-online begitu online-online ya memproduksi sebuah karya tapi luar biasa ini berarti ini linier dong ya dari background keagamaannya terus akhirnya bermain film yang terima kasih terima kasih